Foto-foto itu diperjelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati yang ditemukan bulan Mei kemarin dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Nah itu yang kita ulang kembali dan kita berharap polisi, khususnya Polres dan Jabar itu bisa menghadirkan termasuk Rudiana dan saksisasi dari Polsek Talun. Apabila pihak kepolisian tidak menghadirkan saksi dan suatu saat akan bebas ini akan menjadi satatan seburuk bahwa tidak ada etikat baik dari para penegak hukum ini untuk menerangkan persoalan ini. Pastinya tentunya Jaksa akan menolak dengan bukti-bukti baru apapun yang kita ajukan walaupun itu adalah keberadaan baru wajar. Karena kenapa? 2016 dia sudah melakukan dakwaan dan tuntutan dan itu sudah Pak Inkra. Jadi itu dianggap bahwa itu keberadaannya bukan keberadaan baru, salah bahwa foto itu betul 2016 tapi ditemukannya baru dan tidak pernah ada di dalam persidangan. Lalu kemudian poin yang dikatakan tadi salah seksinya, Jaksa itu presidi salah. Berbeda begini, yang dikatakan bahwa saksa tatal membukul itu lagi yang kita mengatakan saksa tatal tidak berada di tempat dan saksa tatal tidak ada. Makanya kami masukkan poin itu. Bukan saksa tatal mengakui bahwa adanya terjadinya dia melakukan pembukulan sekali, terus timbul tiga. Justru kenapa penerapannya salah? Terjadinya pasal 340 itu dianggap bahwa saksa tatal membukul sekali. Nah, makanya kami masukkan poin itu untuk dianulir nanti di Mahkamah Agung bahwa itu adalah salah kekila penakim di situ. Itu minggu depan. Saya dipertengahkan bahwa saksa tatal tidak ada di TKP. Bagaimana kalau ada kalimat bahwa lu menuduh memukul, ini logika. Dia menanggap pembunuhan berencana yang mengibatkan matinya Eki dan Pina. Hanya gara-gara satu pukulan, mukul siapa? Kan mukul si saksa tatal Eki saja, gak memukul Pina. Nah, sehingga kita berargumentasi seperti itu. Jaksa mengatakan bahwa kita mengakui. Padahal kita tidak mengakui. Karena dari awal kita katakan bahwa yang namanya saksa tatal tidak pernah hadir di TKP tersebut. Dan saksi-saksi yang meringankan ini dikesampingkan. Mulai dari awal, pleidoy dikesampingkan. Memori banding dikesampingkan. Nah, itulah sehingga Buk Sitin bicara. Minggu depan bisa dihadirkan saksa-saksi dari saksa tatal. Kalau misalnya tadi dalam ini menyatakan itu ada di dalam berkas, Saka juga memahami apakah betul foto-foto yang ditampilkan 1-5 itu pernah dihadirkan di persidangan. Tidak pernah dihadirkan dalam persidangan foto saksa tatal. Foto itu betul diambil pada saat kejadian. Tetapi, selis mengetahuinya bulan Mei 2024. Jadi foto itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Saka, benar gak? Pernah melihat gak foto itu di persidangan? Jadi kalau foto itu sebenarnya di persidangan itu tidak pernah muncul. Jadi, cuma hanya dijeberkan baju setiap. Baju-baju, baju, baju dikit. Saka pernah lihat foto itu? Jadi, foto yang tadi, Saka itu tidak pernah dilihat di dalam persidangan. Jadi, di persidangan itu cuma menjeberkan baju. Baju korban yang termasuk itu bajunya eki. Jadi, kalau foto-foto itu tuh gak ada sama sekali di persidangan. Jadi, catatan saja begini. Bahwa foto-foto telah kalah lintas saat itu yang menerangkan posisi keadaan mayat, itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Itu yang kita akan menyesuaikan dengan argumentasi di peninjauan kembali, memori peninjauan kembali. Nah, harusnya pihak kepolisian atau jaksa kembali menghadirkan dan mengajak anggota-anggotanya untuk membuka kembali, menggelar kembali bukti-bukti tersebut. Sebab, jika itu terbukti dan logis, berarti tidak ada terjadi pembunuhan. Itu murni kecelakaan. Kan, kira-kira seperti itu ya? Jadi, apapun yang didalirkan ataupun yang dijawab oleh jaksa hari ini, gak apa-apa. Yang pasti kita punya saksi fakta, minggu depan kita buktikan apa yang terjadi di 2016, sebenarnya yang terjadi seperti apa di pembuktian saja besok. Ada saksi fakta. Saksi fakta itu, yang gak boleh kita sebutkan dong. Nanti ada yang lobby atau ada yang apa kan jadi masalah ini. Jumlahnya pasti kita punya lima. Bisa berkembang lebih banyak. Karena kita baru juga dapat SMS yang akan hadir. Oh, itu dah set, Bang. Ya, sekarang sementara lima. Nanti mungkin akan bertambah-bertambah lagi. Akan bertambah-bertambah lagi. Ini fakta, ini fakta. Ini saksi fakta, belum ahli. Oke. Ya, kita di pembuktiannya, kita lihat ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.